Halo semua, balik lagi di channel Om Jimbo Gaming Stories dan di video kali ini saya akan bahas tentang fenomena viral stumble guys oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe jika belum like videonya jika suka dan disclaimer dulu video ini isinya lebih banyak opini saya ada beberapa data memang tapi itu sebenarnya untuk memperkuat opini saya aja jadi ini belum tentu benar dan kalian bebas untuk komentar juga di kolom komentar jika ada pendapat lain oke, beberapa bulan belakangan game stumble guys meledak viral dan trending hampir di semua sosial media dan platform video serta streaming baik itu di tiktok, youtube, sampai twitch banyak streamer dan konten kreator beramai-ramai bikin konten yang isinya stumble guys dari tips dan trik, video pendek lucu, sampai live streaming gameplaynya dan orang biasa pun yang senang main game di hp paling nggak tahu pernah dengar atau malah lagi main stumble guys demam stumble guys ini rasanya agak-agak mirip ya dengan demam among us tahun lalu yang mana waktu itu juga viral di mana-mana stumble guys ini dikembangkan oleh kitka games sebuah perusahaan pembuat game yang bermarkas di Finlandia rilis global pertama game ini itu di bulan Januari tahun 2021 tapi baru viral dan trending di awal tahun 2022 oke, sekarang saya coba simpulkan beberapa kenapa stumble guys mendadak populer salah satunya adalah tidak ada versi mobile dari Paul guys banyak yang bilang kalau stumble guys ini ikut-ikutan Paul guys dan memang iya oke, kita coba bahas ya Paul guys memang lebih duluan rilisnya daripada stumble guys itu yang pertama tapi mereka game pc dan nggak ada versi mobile-nya sampai sekarang nah, ada momen di mana waktu itu Paul guys bisa diklaim gratis di steam dan jadi dimainkan oleh banyak youtuber dan streamer tapi penonton mereka ini kan nggak semuanya punya pc ya entah itu faktor ekonomi atau karena praktis aja ya gitu mobile game bisa dimainkan kapanpun dan dimanapun nah, jadilah mereka nyari game alternatif lain yang mirip dengan Paul guys di mobile nah, disini masuklah stumble guys yang temanya sama yaitu multiplayer knockout jadi intinya lembah dulu-duluan dan bisa nabuk-nabukin player lain gitu terus melewatiin rintangan-rintangan sampai tersisa satu pemain yang jadi juara terus ukuran game yang nggak terlalu besar juga lumayan jadi daya tarik dari Paul guys install awal itu cuma 75MB meskipun nanti agak membengkak jadi 200MB ya karena memang map yang di ada di stumble guys itu banyak dan skin-skinnya juga bervariasi nah, Paul guys ini bisa dimainkan sampai 60 player sedangkan stumble guys 32 player aja lebih kecil dan gamenya lebih cepat selesai cocok banget untuk mobile terus faktor berikutnya yang bikin populer adalah pasar game mobile yang besar bahasa gampangnya adalah yang punya HP kemungkinan lebih banyak daripada yang punya PC dan main game di PC perlu punya router atau modem internet yang nggak murah sedangkan main game di HP di HP cuma perlu kuota internet yang lumayan stabil dan harganya termasuk murah nah, inilah yang bikin angka download stumble guys termasuk fantastis di bulan Juli pas saya bikin video ini stumble guys itu ada di peringkat 1 top free games dan peringkat 2 top grossing di playstore artinya banyak yang main karena gratis dan banyak yang ngabisin uang di game ini salah satu yang bikin pemainnya tertarik main game ini adalah skinnya yang banyak banget warna-warni dan bentuknya macam-macam dan di stumble guys seperti hampir di banyak game multiplayer mobile ada battle pass artinya semakin sering kita main semakin tinggi kesempatan kita dapat hadiah battle pass ini biasanya hadiahnya ada skin langka emoji sampai with in game buat gaca skin dan battle pass di game ini harganya termasuk gak terlalu mahal kemarin saya ada lihat yang starter pack itu ada setelah di diskon 50% sekitar 12.500 rupiah dan kalau dibandingin antara stumble guys dengan fall guys pastilah gak bisa dihindarin ya perbandingannya dan yang paling kenceng biasanya ya tujuan plagiat bukan pertama kali terjadi ya sebenarnya ini kalau di dunia game di game general lain pun banyak kejadian contohnya League of Legends dan Mobile Legends dan kita sering melihat kalau sebuah game laris dan sukses gak lama pasti banyak yang ngekor dan nyoba niri berharap kecipratan sukses kali ya tapi ya pihak fall guys sepertinya sadar kalau ngambil ide awal terus dikembangin sendiri ke arah yang berbeda itu susah dilaporin untuk tuduhan plagiat jisme dan setahu saya hak cipta itu hanya melindungi sebuah karya dan segala bentuk kemiripan akan karya tersebut dan bukan ide awalnya oke momen populernya sampel guys ini saya perkirakan mungkin bakal sementara tapi lumayan lama seperti yang mau ngas dulu mungkin sepanjang tahun 2002 ini kita bakal lihat sampel guy terus dimana-mana ya minimal sampai akhir tahun 2022 lah kita nikmati aja lah ya mumpung gamenya gratis dan masih menyenangkan untuk dimainkan oke sekian dulu bagi pembahasan saya untuk game dan fenomena sampel guys ini semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian semua terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe jika belum like video yang jika suka sampai jumpa di video-video berikutnya om jimbo gaming stories out bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati